Intro Shalom, berjumpa lagi dalam acara kuasanya tak terbatas. Malam ini kita akan bersama-sama seperti biasa di acara ini, memuji menyembah Tuhan, kemudian kita mendengarkan kesaksian di mana kuasa Tuhan yang tak terbatas mengubah kehidupan seseorang atau satu keluarga. Dan kemudian kita akan menerima motivasi firman Tuhan sehubungan dengan kesaksian tersebut. Jadi pastikan saudara bersama seluruh keluarga ada di layar televisi atau smartphone atau layar tablet saudara untuk bersama-sama menyaksikan kuasanya tak terbatas. Visi gereja betani salah tiga bulan Maret ini adalah family encounter, di mana Tuhan hadir atau perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Di mana ada orang tua, anak semuanya ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Saudara ku, saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Ibu Teresa. Satu kali ada seorang pria datang dan bertanya, Ibu Teresa bagaimana saya bisa mengubah dunia? Lalu Menter Teresa berkata kepada pria itu, Kalau engkau ingin mengubah dunia, pulanglah, cintailah keluargamu. Engkau sedang mengubah dunia. Saudara ku, perubahan besar dimulai dari hal yang kecil, dari keluarga kita. Mari, kita ingin supaya keluarga kita membawa dampak yang besar, izinkan Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Bagaimana kita memelihara keluarga kita, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua. Biarlah itu semua dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan pada saat ada kasih di situ, saudara akan melihat kuasanya yang tak terbatas akan mendatangi keluarga saudara. Dan saudara akan mengalami sukacita. Dan keluarga saudara akan penuh ucapan syukur. Sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Ajak keluarga untuk bersama-sama menikmati acara kuasanya tak terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk menikmati acara kuasanya tak terbatas. Biarlah melalui acara ini, kau berbicara kepada setiap kami. Secara khusus bulan Maret ini, biarlah kau berbicara atas keluarga kami. Dan kami menikmati segala berkat yang Tuhan beri di dalam keluarga kami. Kujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amen. Shalom saudara yang terkasih, kita semua percaya bahwa di setiap persoalan Tuhan selalu turut bekerja. Dan ia selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Marilah saudara, kita sama-sama mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap musim hidup kita. Marilah saudara, kita semua percaya bahwa di setiap musim hidup kita. Bersoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap musim hidup kita. Di setiap bergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Hal yang selalu kuandalkan. Hal yang selalu kuandalkan. Yang selalu kuandalkan. Yang selalu kuandalkan. Selama ku menyembah. Mujizat pasti terjadi. Terjadi. Di setiap persoalan kau turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap bergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan. Kau yang selalu kuandalkan. Yang selalu kuandalkan. Yang selalu kuandalkan. Yang selalu kuandalkan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu kuandalkan. Yang selalu ku nantikan Selama ku menyembah Mujizat pasti terjadi Yang selalu ku andalkan Yang selalu ku andalkan Yang selalu ku nantikan Pertolonganmu Kan nyata bagiku Hanyakah yang selalu ku andalkan Yang selalu ku nantikan Selama ku menyembah Mujizat pasti terjadi Kami selalu mengandalkanmu Tuhan Kau baik bagi kami Kau rancangkan segala yang baik Terima kasih Tuhan Kau ada di setiap musim kami Kami berima kasih Jesus Haleluya 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 Oh Oh yang selalu kami sembah Kami pegang tanganmu Tuhan Kau sungguh baik Kau rancangkan segala yang baik Kau berima kasih Tuhan Kau berima kasih Tuhan Kau berima kasih Tuhan Kau berima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau berima kasih Tuhan Kau berima kasih Tuhan Kau berima kasih Tuhan Selama kami menyembah Nama yang benar itu Nama Yesus Kristus Mujizat pasti terjadi Di setiap kami Haleluya Kau yang selalu kuandalkan Yang selalu kuandalkan Yang selalu kuandalkan Pertolonganmu Kan nyata bagiku Hanyakah Yang selalu kuandalkan Yang selalu kuandalkan Yang selalu kuandalkan Selama ku menyembah Mujizat pasti terjadi Kau yang selalu kuandalkan Yang selalu kuandalkan Yang selalu kuandalkan Yang selalu kuandalkan Hanyakah Yang selalu kuandalkan Yang selalu kuandalkan Yang selalu kuandalkan Selama ku menyembah Mujizat pasti terjadi Mujizat pasti terjadi Selama ku menyembah Mujizat pasti terjadi Selama ku menyembah Mujizat pasti terjadi Selama ku menyembah Mujizat pasti terjadi 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 Terima kasih telah menonton Pada saat di Salatiga saya terlibat dalam pelayanan musik juga terlibat di dalam pelayanan youth Terima kasih untuk Om Hengki dan Tante Riki yang memberikan kepercayaan kepada saya Untuk saya boleh bersaksi bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya Saya di Salatiga melayani sekitar mungkin hampir 5 tahun Saya juga dipertemukan dengan istri saya sekarang juga di Salatiga Istri saya dulu juga terlibat dalam pelayanan tamborin di Betani Salatiga Kemudian setelah lulus kami berdua kembali ke Kudus Dan saat ini pun saya masih ikut melayani terlibat melayani di gereja GBI Rock Kudus Saya terlibat dalam pelayanan staff pengembalaan Juga masih ikut melayani dalam bidang musik dan pujian Yang mau saya saksikan karena tema yang diberikan kepada saya adalah Tentang keluarga Saya ingin menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya Sejak saya lulus mencari pekerjaan dan selama bekerja Sampai saat ini Kalau saat ini saya ditanya Apa yang kami nikmati sekeluarga Apa yang kami miliki sekeluarga semua hanya karena kasih karunia dan Tuhan Pada saat lulus oleh anugerah Tuhan Saya juga boleh mendapatkan pekerjaan yang baik di Kota Kudus Sampai saat ini Saya juga dipercayakan boleh memimpin sebuah perusahaan Yang sebelumnya juga tidak pernah saya bayangkan Nah Apa penyertaan Tuhan? Kalau saya boleh bersaksi Saudara Sebetulnya pada saat saya muda Pada saat saya mulai lulus mendekati akhir-akhir masa kuliah Saya sempat cemas Saya sempat khawatir Saya sempat bertanya-tanya Apakah saya akan mendebatkan pekerjaan yang baik Apakah kapan saya akan menikah Apakah saya nanti akan bisa punya rumah sendiri Karena pada saat itu Jujur Keadaan Saya sekeluarga bukan dalam keadaan kondisi yang baik Sehingga Itu seperti menjadi Kekuatiran Menjadi Istilahnya menjadi Sesuatu yang Menakutkan bagi saya sebagai seorang anak muda Tetapi Tuhan buktikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya Bahwa dia selalu jamin kehidupan anak-anaknya Walaupun kadang jatuh Tuhan tidak akan biarkan sampai kami tergeletak Jadi Saya boleh bersaksi Saya mendapatkan pekerjaan Juga dengan anugerah Tuhan Ada kesaksian tersendiri Dengan bagaimana saya boleh bekerja di perusahaan Yang sampai saat ini saya bekerja Sudah hampir berarti 18 tahun saya bekerja Dan selama perjalanan 18 tahun Itu pun banyak suka dan duka Hal-hal yang kadang tidak enak secara manusia Tetapi sekali lagi Tuhan tunjukkan penyertaannya Dalam kehidupan saya pribadi Juga dengan istri Istri juga sudah berada di perusahaan ini sejak awal Dia juga sudah sekitar 15 tahun Jadi kami termasuk orang-orang yang cukup lama di perusahaan ini Dan kami menyaksikan bagaimana Tuhan sertai perjalanan kehidupan kami Jadi ada kalanya masa-masa kami mengalami kekecewaan Ada kalanya masanya kami tidak bisa menerima keputusan-keputusan Atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami Tetapi kami percaya pada kami selalu membawa itu di dalam doa kami Saya berdua dengan istri Kami berdoa Minta Tuhan buka jalan keluar Berikan jalan keluar Sehingga kami boleh mengalami mujizat Ada kesaksian yang indah Yaitu pada saat kami bergumul dengan rumah kami Jadi pertama kali kami menikah Dua tahun kami kontrak Kemudian di tahun 2010 Dengan anugerah Tuhan saya boleh mendapatkan fasilitas Untuk menempati rumah perusahaan Kemudian pada tahun sekitar 2014 Secara mengejutkan Kami mendapatkan surat dari perusahaan bahwa Fasilitas perumahan itu akan dicabut, dihilangkan Sehingga diharapkan orang-orang yang berdomisili di Kudus Orang-orang yang berasal dari kota Kudus Dan berdomisili di Kudus Diharapkan untuk Bisa meninggalkan fasilitas rumah perusahaan Dan boleh menempati rumah sendiri Pada saat itu jujur kami berdua Bersama dengan istri Sempat kaget Dengan masa-masa itu Kami sempat bingung Karena jujur pada saat itu Untuk membeli sebuah rumah Membutuhkan biaya Sedikit saudara ya Jadi kami sempat bingung Apalagi anak-anak masih kecil Pada saat itu berarti sekitar baru berumur Empat tahun Empat tahun, tiga tahun ya Jadi masih banyak kebutuhan Kami sempat bingung Kami sempat khawatir Tetapi Istri justru yang menguatkan saya Bahwa dia berkata bahwa Ayo kita doa Kita minta Tuhan Tunjukkan anugerahnya Kasih setianya Karena Tidak mungkin Tuhan akan Biarkan kita Susah Tidak mungkin Tuhan akan Biarkan kita berjalan sendiri Jadi pada saat itu Kami bersatu hati Kami berdoa Dan kami juga Praktek iman Saudara ya Saya ingat pada saat itu Saya bersama istri Kadang setelah pulang kerja Atau hari Sabtu Minggu Gitu kalau ada waktu Kita Kita muter-muter di kota Gitu ya Cari info rumah yang dikontrakkan Rumah yang dijual Yang saya Kalau boleh bersaksi Saat ini adalah Pada saat itu Kami carinya Udah yang sederhana saja Yang kuat dengan kemampuan kita Yang murah Bahkan pernah kepikiran Udah ngontrak dulu aja deh Nanti belinya belakangan Kalau sudah ada uangnya Teman Dengan berjalannya waktu Pada saat kami berdoa Kami Kami berdoanya Tidak minta kontraan Saudara Kami berdoanya Minta kami Minta Tuhan Berikan kami rumah Kami boleh membeli rumah Gitu ya Sesuatu kadang Yang mungkin Di luar jangkauan kami Tapi kami melakukannya Kami bersatu hati Kemudian suatu saat Kita Muter-muter nih Kita muter-muter Dan menemukan suatu area Perumahan yang baru dibuka Dan pada saat itu Istri Berkata Dia Srek Dia merasa Feel Feel homie Dengan area ini Sehingga Pada saat itu kami Tanya harganya Kami Coba Tanya-tanya Dengan developernya Pada saat itu Sesuatu hal yang Di luar jangkauan kami Tapi kembali lagi Ini Kami berdoa Kami ngomong Tuhan Kami Rindu Kami Rindu Kepingin Dengan Rumah ini Gitu ya Dan Pada saat kami Mulai menyerahkan Itu di hadapan Tuhan Pada saat kami Mulai Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Tuhan Kami juga Mulai melihat Bagaimana Tuhan Bukakan jalan Tuhan Bukakan Caranya Gak tau Kadang cara yang Tidak Kami Duga Bagaimana Developer itu Memberikan Kemudahan Pembayaran Seadanya Uang Dicicil Laja Tiap bulan Sambil bangunan Dibangun Itu sesuatu yang Tidak masuk akal Yang di luar Pemikiran kami Sehingga Akhirnya Di tahun 2017 Kami boleh Menempati rumah ini Suatu anugerah Yang luar biasa Kami tidak Henti-hentinya Mengucap Syukur Buat semua Yang terjadi Dalam setiap Kehidupan kami Anugerah kami Anugerah yang kami Boleh nikmati Banyak masa-masa Sukar Banyak masa-masa Sulit Tapi kalau Boleh kami Saksikan saat ini Adalah Ada tiga hal Yang menjadi pegangan kami Yang sampai saat ini Saya Saya pribadi Dan istri Sering lakukan adalah Yang pertama adalah Berdoa Serahkan semuanya Kepada Tuhan Kadang karena Dengan Dengan Pemikiran kita Dengan Kemampuan kita Kita tidak 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 akan sanggup Kita tidak akan Merasa mampu Tetapi Kita mau belajar Menyerahkan semuanya Kepada Tuhan Yang kedua adalah Bersatu hati Ini yang penting Saudara Jadi bagaimana Kami Suami istri Selalu berusaha Kalau Sesuatu hal Seperti tadi Pergumulan rumah Pergumulan pekerjaan pun Kami harus selalu Bersatu hati Bahkan pada saat Kami ingin Mungkin liburan Atau pergi kemana Saya selalu Tekankan kepada Istri saya Kita harus Sama-sama Satu hati Memang Tidak ada Satu yang Hanya istilah Ceritanya Mengalah Tidak Tapi kita harus Bersatu hati Pada saat kami Berdoa Pada saat kami Bersatu hati Dan pada saat kami Selalu mengucap syukur Mungkin bahkan dalam hal yang Tidak baik sekalipun Mungkin tidak Tidak enak bagi kita Kita harus tetap belajar Mengucap syukur Seperti firman Tuhan Juga mengatakan bahwa Belajar Selalu mengucap syukur Dalam segala hal Dalam segala keadaan Dan pada saat kami Melakukan tiga hal ini Kami melihat bagaimana Penyertaan Tuhan Dalam Setiap keluarga Kejadian dalam setiap keluarga kami Kami boleh Tuhan anugerahkan Dengan Rumah Yang sekarang kami tempati Kami juga Boleh dianugerahi Dengan pekerjaan Yang Secara Manusia Mungkin boleh lihat Adalah sesuatu Yang Baik Dimana kami Boleh menjadi pimpinan Dari setiap perusahaan Yang dipercayakan Bahkan mungkin Hal yang tidak baik pun Kadang Kita alami Pada saat Diberikan tanggung jawab Untuk memimpin Sebuah perusahaan Bukan sebuah perusahaan Yang dalam Kondisi yang juga Baik Tapi Dengan anugerah Tuhan Dengan hikmatnya Dari Tuhan Tuhan pakai kita Berdua Saya dan istri Sehingga boleh Membawa Apa yang mau Tuhan untuk kita Lakukan Di dalam setiap Pekerjaan kita Jadi kita Kita boleh juga Menjadi berkat Di tempat Pekerjaan kita Jadi Kalau saya Boleh bersaksi Begitu Banyak Bagaimana Tuhan Sertai Kehidupan kami Kami juga Dianugerahi Dua orang Anak laki-laki Yang Juga sudah Mulai terlibat Dalam pelayanan Walaupun mereka Masih kecil Yang satu Juga melayani Di bidang musik Itu juga Merupakan suatu Anugerah Bagi kami Berdua Bukan hanya Rumah Mungkin bukan Hanya Kendaraan Tetapi Bagaimana Tuhan Berikan anak-anak Yang cintai Tuhan Anak-anak Yang mereka Boleh mengerti Bagaimana Mereka Boleh melayani Tuhan Sejak masa kecil Mereka Dan semua Itu dilakukan Tidak bisa Kita sebagai Orang tua Hanya Dengan Berkata-kata Hanya Dengan Memerintah Tetapi Kita harus Memberikan Teladan Dengan kehidupan Kita Saya kembali Teringat Pada saat Pemberkatan Kami Ada satu Kata-kata Di dalam janji Nikah Kami Bahwa kami Sebagai orang tua Akan membawa Anak-anak ini Mengenal Tuhan Bagaimana Anak-anak ini Mencintai Tuhan Dengan pengenalan Yang benar Akan Tuhan Jadi Itu yang Sekarang menjadi Tanggung jawab Kami berdua Untuk Bagaimana Mengenalkan Anak-anak kami Boleh Mencintai Tuhan Boleh Mengalami Pengalaman pribadi Dengan Tuhan Sejak masa kecil Mereka Supaya mereka Menjadi orang-orang Yang kuat Supaya Kelak Mereka menjadi Orang-orang Yang takut Akan Tuhan Mereka menjadi Orang yang Tahu Bahwa Tuhan Yang sama Yang memberkati Kedua orang Yang tuanya Juga akan Memimpin Dan memberkati Kehidupan Mereka Jadi Suatu Pengalaman Yang indah Suatu Kesempatan Yang indah Kalau saya Boleh Bersaksi Pada Saat ini Bahwa Pelayanan Saya Terlibat Melayani Pada saat Saya Di Salatiga Memberi Begitu Banyak Pengalaman Memberi Begitu Banyak Pelajaran Bagi kami Berdua Untuk Bagaimana Kami Boleh Sungguh-sungguh Melayani Tuhan Bahwa Apa yang Semua yang Kami Lakukan Bahwa Semua yang Kami Berikan Dengan Waktu Kami Dengan Pemikiran Kami Dengan Tenaga Kami Itu Semua Kami Lakukan Hanya Karena Kami Ingin Membalas Kebaikan Tuhan Karena Sebelumnya Tuhan Sudah Memberikan Semua Yang Terbaik Buat Kita Jadi Saya Mengucap Syukur Kalau Pada Saat Ini Dikasih Kesempatan Untuk Bersaksi Bagaimana Dulu Melayani Di Salatiga Begitu Banyak Kenangan Saudara Jadi Di bawah Bimbingan Om Hengki Tante Riki Juga Membentuk Kami Mungkin Om Hengki Tante Riki Juga Memiliki Banyak Cerita Tentang Kami Berdua Juga Jadi Kalau Kami Boleh Bersaksi Malam Hari Ini Bagaimana Tuhan Menyertai Kehidupan Keluarga Kami Ada Hal Tiga Hal Yang Kami Boleh Boleh Saksikan Bahwa Dalam Setiap Kehidupan Keluarga Dalam Setiap Kehidupan Kita Berkeluarga Berumah Tangga Kita Kita Harus Menekankan Tiga Hal Ini Jadi Yang Pertama Adalah Kita Harus Selalu Berdoa Yang Kedua Adalah Kita Suami Harus Selalu Sepakat Dan Kita Yang Ketiga Adalah Selalu Mengucap Syukur Saya Tahu Bukan Hal Yang Mudah Bukan Hal Yang Gampang Untuk Selalu Selalu Sepakat Bersatu Hati Selalu Mengucap Syukur Walaupun Keadaannya Mungkin Tidak Baik Menurut Pandangan Kita Tapi Pada Saat Kita Melakukan Tiga Hal Itu Secara Pribadi Saya Bersama Dengan Istri Kami Boleh Melihat Bagaimana Penyertaan Tuhan Dalam Sejap Kehidupan Keluarga Kami Dan Biarlah Kesaksian Yang Mungkin Singkat Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Jemaat Betani Salatiga Boleh Menjadi Berkat Bagi Kehidupan Keluarga Keluarga Muda Di sana Sehingga Hal-hal Ini Tiga Hal Tadi Yang Saya Sebutkan Boleh Menjadi Bekal Dan Pegangan Bagi Kehidupan Berkeluarga Supaya Boleh Menikmati Semua Berkat Dan Anugerah Tuhan Terima Kasih Sekian Kesaksian Saya Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Seluruh Jemaat Bitani Salatiga Atas Kesempatan Yang Diberikan Untuk Saya Boleh Bersaksi Tuhan Yesus Memberkati Haleluyah Haleluyah Kita Sudah Mendengar Kesaksian Dari Saudara Steve Dan Acin Saya Panggil Acin Anita Istrinya Saya Memang Mengenal Pasangan Ini Sejak Mereka Bahkan Pada Saat Pelayanan Bersama Pacaran Kemudian Menikah Setelah Mereka Pindah Kudus Kemudian Kami Sempat Beberapa Kali Ketemu Dan Saya Menyaksikan Sendiri Keluarga Ini Keluarga Yang Diberkati Dan Disertai Tuhan Tetapi Ada Satu Hal Yang Kemudian Saya Merasa Sangat Diberkati Tentang Bagaimana Mereka Mengelola Keluarga Dengan Prinsip Kalau Saya Sebut 3B Dan Itu Yang Bisa Kita Pelajari Bersama Sama Dan Saya Juga Pelajari Yaitu Apa Prinsip Pertama Tadi Dikatakan Mengelola Rumah Tangga Mengelola Keluarga Harus Disertai Dengan B Yang Pertama Berdoa Saudara Berdoa Adalah Sebuah Komunikasi Kita Dengan Tuhan Saudara Kalau Saudara Dekat Dengan Seseorang Komunikasi Saudara Akan Sangat Intens Sangat Dekat Bahkan Kemudian Bisa Hati Kehati Semuanya Bisa Terbuka Dan Saling Mengisi Satu Sama Lain Demikian Juga Jika Kita Dekat Dengan Tuhan Kita Bisa Mencurahkan Seluruh Isi Hati Kita Dengan Leluasa Kita Juga Bisa Mendengar Suara Tuhan Melalui Kesaksian Batini Kita Dan Itu Menjadi Tuntunan Bagi Kita Untuk Mengelola Rumah Tangga Kita Kita Butuh Tuhan Di Tengah Tengahnya Dan Kemudian Berdoa Juga Berbicara Mengenai Menjagai Diri Kita Dari Hal Hal Yang Buruk Saudara Matius 26 Ayat 41 Mengatakan Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Supaya Kamu Jangan Jatuh Kedalam Pencobaan Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Saudara Doa Akan Menjagai Kita Dari Hal Hal Buruk Demikian Rumah Tangga Kita Bisa Kita Jagai Dengan Doa Kita Minta Tuhan Dimana Kita Berkomunikasi Setiap Hari Dengan Tuhan Berdoa Setiap Hari Dengan Tuhan Tuhan Ada Di Tengah Tengah Keluarga Kita Dan Tuhan Sendiri Berjanji Kalau Tuhan Ada Di Tengah Keluarga Kita Tuhan Meminta Kita Untuk Berdoa Supaya Kita Jangan Jatuh Dalam Pencobaan Supaya Keluarga Kita Tidak Jatuh Dalam Pencobaan Nah Saudara B Yang kedua Yang saya Pelajari Dari Saudara Steve Tadi Katakan Adalah Bersepakat Sedara Aku Firman Tuhan Dalam Matthew 18 Ad 19 Katakan Dan Lagi Aku Berkata Kepadamu Jika Dua Orang Daripadamu Di Dunia Ini Sepakat Meminta Apapun Juga Permintaan Mereka Itu Akan Dikabulkan Oleh Bapak Ku Yang Di Sorga Saudara Keluarga Rumah Tangga Setidaknya Berisi Dua Orang Suami Istri Kalau Sudah Dikaruniai Anak Dan Bahkan Keluarga Besar Kumpul Itu Lebih Banyak Lagi Tetapi Hanya Dibutuhkan Dua Orang Saja Lebih Lebih Baik Lebih Banyak Lebih Baik Saudara Nah Kalau Saudara Dengan Pasangan Saudara Dengan Anak Saudara Dengan Orang Tua Saudara Sepakat Firman Tuhan Berkata Meminta Apapun Juga Permintaan Mereka Akan Dikabulkan Oleh Bapak Di Surga Rumah Tangga Sungguh Membutuhkan Kesepakatan Kesepakatan Akan Melahirkan Sebuah Kerukunan Dan Kesaksian Saudara Steve Kesepakatan Membuat Keluarga Mereka Disertai Dan Diberkati Tuhan Pastikan Dalam Keluarga Saudara Ada Kesepakatan Jangan Pernah Menyembunyikan Hal-hal Tertentu Kepada Pasangan Kita Tetapi Terbukalah Dan Bersepakat Dan Yang Ketiga Yang Saudara Steve Berikan Kepada Kita Adalah Bersyukur Saudara Ya Saudara Pada Saat Kita Menghadapi Situasi Tanpa Solusi Dalam Rumah Tangga Kita Jangan Emosi Jangan Berkeluh Kesah Kalau Kita Emosi Kita Berkeluh Kesah Karena Situasi Buruk Sedang Menimpa Rumah Tangga Kita Pikiran Kita Akan Dikelabui Oleh Hal-hal Yang Negatif Sepertinya Ada Kabut Tebal Yang Menutupi Pola Pikir Kita Pikiran Jernih Kita Maka Satu-satunya Kunci Untuk Membuka Kabut Tebal Itu Adalah Bersyukur Sedara Bersyukur Akan Membuka Mata Batini Kita Mata Rohani Kita Supaya Kita Bisa Melihat Jalan Dimana Tuhan Sudah Bukakan Bagi Kita Bersyukur Akan Membuat Hari Kita Menjadi Lebih Ringan Walaupun Kondisinya Sulit Seolah-olah Tanpa Solusi Selalu Pikirkanlah Satu Hal Ini Puji Tuhan Untung Titik-titik Coba Bayangkan Saudara Isi titik-titik Itu Dengan Apa yang Saudara Miliki Sekecil Apapun Itu Di rumah Tangga Saudara Pada Saat Saudara Kekurangan Keuangan Finansial Sudah habis Saudara Masih Berpikir Puji Tuhan Untung Masih Ada Beras Sedikit Dan Mulai Mengucap Syukur Pada Saat Keluarga Saudara Sedang Ada Masalah Besar Saudara Berpikir Puji Tuhan Untung Aku Masih Mau Mencintai Pasanganku Untung Pasanganku Masih Mencintai Aku Masih Memaafkan Aku Lalu Mengucap Syukur Pada Saat Kita Sakit Berkatalah Puji Tuhan Untung Aku Masih Bisa Di rumah Bersama Keluarga Aku Dan Dijagai Mereka Tidak Perlu Harus Ke Rumah Sakit Dan Mengeluarkan Biaya Banyak Saudara Ku Selalu Ada Titik Untuk Mengucap Syukur Pikirkan Itu Karena Itu Akan Membuka Kabut Dan Akan Membawa Kita Pada Sebuah Solusi Setidaknya Pikiran Kita Jadi Tenang Dan Lebih Cernih Saudara Tidak Semua Hari Dalam Rumah Tangga Kita Itu Baik Tetapi Selalu Ada Kebaikan Di Setiap Hari Hari Kita Dan Saudaraku 1 Tesalunika 5 18 Katakan Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikehendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Bagi Keluarga Saudara Jadi Tiga Tips Ini Juga Sangat Memberkati Saya Yaitu Berdoalah Bersepakatlah Dan Bersyukurlah Di Dalam Keluarga Saudara Tuhan Memberkati Mari Kita Berdoa Kami Mengucap Syukur Kami Mendengar Kesaksian Yang Indah Dari Sedara Steve Dan Anita Kami Percaya Bahwa Tuhan Apa yang Sudah Dikerjakan Dalam Keluarga Ini Juga Bisa Menjadi Berkat Bagi Keluarga Kami Kami Juga Boleh Menikmati Hari Hari Baik Kami Menikmati Kasih Tuhan Dan Biarlah Apa yang Sudah Dibagikan Bisa Memberkati Setiap Kami Dan Kami Lakukan Dan Hidup Kami Menjadi Semakin Dekat Dan Semakin Dipakai Tuhan Dan Semakin Berkat Bagi Sesama Terima Kasih Untuk Acara KTT Pada Hari Ini Dan Biarlah Segala Kemuliaan Hormat Dan Kejayaan Hanya Bagi Nama Tuhan Dalam Nama Yesus Amen Tuhan Memberkati Sedara Semuanya Terima